Bu, anak bisa bandel, kenapa sih Bu? Karena banyak pengaruhnya, salah satunya mungkin ada kesalahan kita di masa lalu dalam cara mendidik dia jadi anak bandel bukan karena diri dia sendiri mungkin ada andil kita yang membuat dia bandel seperti itu, mungkin dia anak bandel, mungkin pertama karena ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya, mungkin bapaknya pernah nyari duit dari harta yang tidak halal yang kita gak tau tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya, membuat watak anak itu menjadi anak yang nakal, anak yang bandel kesalahan dari orang tuanya mungkin dalam proses pengasuhan anak ada yang membuat kita tidak sabar kita marah padanya, kita menyakiti hatinya kita memukul dia misalnya, hati-hati kalau pukul tubuh dia akan membekas itu mungkin pukulannya akan hilang dari tubuhnya, tapi kesakitnya itu masih membekas dalam hatinya, jangan sampai membesar anak kita melakukan hal yang serupa kita biasa pukul anak kita, ketika dia sudah besar, dia berada dalam lingkaran setan yang juga seperti itu, dia akan pukul generasi-generasi berikutnya, kita gak pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang kasar seperti itu mungkin anak-anak kita bandel karena kita gak penuh dalam memberikan kasih sayang pada dia iya aku sayang, tapi kita gak bisa mewujudkan kasih sayang, banyak kok orang tua yang gengsi, memeluk dan mencium anak-anaknya betul gak bu? sayang sih sayang, terutama bapak ya sayang sih sayang, tapi tidak sanggup mewujudkan ekspresi kasih sayang kepada anak gak pernah bilang, nak ibu sayang sama kamu nak, gak bisa ngomong begitu karena tidak terbiasa padahal dalam agama kita, kalau sayang, kalau cinta bilang sama orangnya bilang sama anak kita, nak umi sayang nak sama kamu nak, umi cinta sama kamu nak katakan buat hal seperti itu anak-anak tidak paham ibu marah karena ibu sayang, dia tidak paham karena ibu gak pernah bilang ibu sayang sama dia gak pernah cium, gak pernah peluk makanya kata Rasul, ketika ada seorang yang berkata Rasul, engkau menciumi anak-anakmu Rasul aku punya 10 anak, aku gak pernah cium kata Rasul apa? man la yarham la yurham barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi engkau minta anak-anakmu sayang patuh terhadapmu sementara engkau sendiri tidak memperlakukan anakmu dengan cara seperti itu man la yurham la yurham engkau gak sayang, engkau gak akan pernah disayangi cium, belai, peluk anak-anak kita anak-anak yang kekurangan pelukan, ciuman, belayan di masa remajanya kosong, kering dia akan cari pelukan dan ciuman dari orang lain mau gak bu? gak pernah dipeluk anak kita gak pernah dicium, di masa remajanya dia cari laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya yang bisa peluk dia, yang bisa cium dia maka penuhilah kebutuhan emosionalnya dengan sayang kepadanya dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita jadi kalau ada anak kita nakal selain kita doakan yang baik-baik kita juga introspeksi diri menangislah kepada Allah mungkin ada kelalaian yang kita lakukan sehingga membentuk anak kita menjadi hal anak-anak yang seperti itu tidak selamanya dia yang salah mungkin ada andil kesalahan kita terhadapnya bertobat kepada Allah Allah katakan apa? ada orang tua yang galak banget sama anaknya katanya mendidik, katanya sayang tapi caranya salah tegas bukan berarti galak dan lembut bukan berarti lemah banyak dari kita yang melakukan kekerasan tanpa kita sadari dengan anak-anak kita lewat kata-kata kita lewat perilaku kita kita lakukan kekerasan itu kita lakukan bully kita katakan bully itu di sekolah tapi banyak bully itu ada di rumah kita banding-bandingkan anak-anak kita nah kamu kok gak bisa apa-apa lihat dong anak tetangga sebelah lebih pintar daripada kamu kekerasan kita sudah lakukan kekerasan dengan dia lewat kekerasan verbal kita Allah bilang apa? wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirimu sendiri terlalu banyak dosa terhadap anak-anak dosa kita banyak gak bersama anak-anak kita bu? banyak coba malam dia lagi tidur ibu pandangi tuh wajah dia bu nangis gak? kira-kira kalau ibu bikin dosa amba dia nangis minta maaf sama dia bu minta maafnya ketika dia bangun jangan ketika dia tidur banyak orang tua gengsi minta maafnya anak-anaknya lagi tidur dia gak denger bu ya perhatikan wajah anak-anak kita anak-anak yang tanpa dosa karakter dia terbentuk gara-gara kita betapa banyak dosa-dosa kita yang kita lalai tidak amanah Allah lebih sayang kepada dia bu Allah bisa ambil dia kapan saja bu Allah bisa ambil dia kapan saja tapi kita lalai dengan amanah yang sudah Allah berikan terhadap kita maka Allah bilang wahai hamba-hambaku yang dosanya terlalu banyak wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri jangan berputus asa dari rahmat Allah Allah maha pengampun semua dosa Allah maha pengampun Allah maha penyayang Allah suruh kita tobat tobat tiap hari bu istighfar setiap hari Rasulullah yang dijamin masuk surga maksum dijamin masuk surga karena rahmat Allah itu beristighfar sehari seratus kali itu yang sudah dijamin masuk surga Rasulullah beristighfar sehari seratus kali kita yang gak tahu dosa kita setinggi apa ini dosa dengan anak-anak kita setinggi apa kita baik sama orang lain bu kita baik sama teman-teman kita tapi ahlah kita pada anak-anak kita buruk sekali bahkan anak kita nakal kita salahkan dia padahal kita gak sadar anak kita nakal karena andil diri kita sendiri minta ampun pada Allah dan minta kekuatan ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa mendidik dan bimbing anak-anakku di jalanmu wahai Allah selamat menikmati